Halo Coference, di sini kita diberikan sebuah soal. Kita diminta untuk menentukan banyak bakteri pada pukul 14. Nah, dari soal kita ketahui bahwa pada pukul 9 ada 300 bakteri. Ini akan menjadi U1 kita. Lalu, selanjutnya pada pukul 10. Ada berapa banyak bakterinya? Kita belum tahu. Ini akan menjadi U2 kita. Nah, pertama kita tentukan berapa besar U2-nya. Dengan cara kita tahu bahwa bakterinya akan meningkat 2,5% dari 1 jam sebelumnya. Maka, dari jam 9 ke jam 10. 300 dikali 2,5% didapat sebesar 7,5. 7,5 ini meningkatnya, meningkat bakteri dari jam 9 ke jam 10. Maka, total bakteri yang ada di jam 10 adalah 300 ditambah 7,5. Yaitu 307,5. Maka, U2-nya adalah 307,5. Nah, yang ditanya, banyak bakteri pada pukul 14. Nah, jika U1-nya jam 9, U2 jam 10, U3 jam 11, U4 jam 12, Maka, 14 adalah U6. Nah, kita tentukan ini. Berapa banyak bakteri yang ada pada pukul 14? Kita akan menggunakan barisan geometri. Karena pada soal diketahui bahwa bakteri tersebut akan berkembang biak sebesar 2,5% dari 1 jam sebelumnya. Sehingga kita akan menggunakan barisan geometri. Lalu, kita tentukan dulu rasionya. Rasio sama dengan Un per Un-1. Misalkan kita ambil U2, maka U2-1. U2 per U2-1, 1. U2 per U1 U2 sebesar 307,5 dan U1 sebesar 300. Kita sederhanakan dan mendapat 41 per 40. Nah, setelah kita mendapat rasionya, Kita punya A, kita punya R, kita tentukan. Yang ditanyakan adalah U6. Un sama dengan A dikali R N min 1. U6. A-nya berapa? A-nya berapa? Rasionya sebesar 41 per 40. N-nya 6 dikurang 1. 300 dikali 41 per 40. Nah, kita hitung dan mendapat hasil sebesar 339 bakteri. Berarti jawabannya yang C. Begitulah cara menyelesaikan masalah tersebut. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa.